Hai dulu karena kita bingung soalnya ini menikmati eh ya pandangan yang ada di sini dari sini saya lagi bersama teman-teman ini mau ya kita mau ngobrol-ngobrol santai kayak gitulah dengan nantangnya siapa Mas saya Wijayanto Mas Oh Wijayanto asal mana Mas saya asal Kalimantan Barat Oh Kalimantan Mas Iya Mas Jauh ya Ya lumayan Gimana nih Mas hidupan di Semarang gitu Gimana hidup di Semarang sama Kalimantan bedanya jauh gak Mas Jauh banget sih Mas Kalau dari saya sendiri kalau misalnya dari teman-teman kan bilangnya kan Ah ternyata Semarang lumayan mahal ya biaya penghidupannya Iya Nah kalau dari saya sendiri sih ya ya relatif sih Mas Kayak di Kalimantan juga biaya hidupnya juga lumayan sih Jadi sini gak terlalu kaget Oh itu Tapi emang beda jauh ya Mas Iya sih beda jauh Harga di Jawa sama di Kalimantan beda sih Iya sih beda emang beda Udah lama di Jawa atau baru nih Mas Maksudnya baru merantung di Jawa Oh sebenernya saya dari MTS tuh sudah ini di Kudus Oh di Kudus Iya di Kudus dari MTS sampai MA Madresalia Iya Maksudnya di Kudus itu Ngapain Mas Mondok atau gimana itu Kalau saya Mondok Mondok Mondokan apa Mas? Mondokan Salaf Oh jadi udah biasa di Jawa gitu ya Ya pertamanya sih Butuh adaptasi sih Mas Soalnya kan di Jawa juga kan Bahasanya kan pakai bahasa Jawa kan Iya Jadi saya datang awal disini Gak pakai bahasa Jawa Mas Pakai bahasa Indonesia Tapi sekarang udah bisa pakai bahasa Jawa kan Mas? Iya Misal lah Mas Oh iya Stay stay mas Ya emang harus bisa gitu Jadi Karena kita kan hidup dimana ya Harus berhasil dimana Iya menyesuaikan ya kan? Mas kan udah menurut lama nih Maksudnya Kok bisa sih betah gitu Mondok Apa-apa Mas gak bosan Kan dari Saya tanya-tanya ke teman-teman yang lain tuh Padang udah Mondok Dari MTSM SMA itu udah Mondok Terus Pas kuliahnya tuh pengen bebas gitu Kok Mas Mondok lagi itu Aduh Gimana ya Mas ya? Agak Susah juga ya Cuman kayak gini ya Kalau dari saya sih Ada sih keinginan kayak ikut organisasi Pastinya kan kalau ikut organisasi ini itu kan Butuh waktu yang banyak Kalau di Pondok atau di Asrama kan Waktu terbatas Jadi harus bisa membagi waktu Antara Pondok sama Asrama Nah Kalau saya sendiri kenapa Kenapa minum Mondok kan tadi kan? Ya Nanti Bingungnya gini sih Kalau misalnya di Apa namanya Di Apa Kau sendiri Kadang mikirnya gini Kalau misalnya Paling kumpulnya Malam kan Iya Kumpul abis sisa Sampai malam Nah abis selesai itu Waktu-waktu yang lain tuh Gak ada kegiatan gitu Mas Jadi Daripada waktu kosong ya Kadang Mikir juga Untuk kegiatan-kegiatan Kayak Kalau di Asrama kan Ada ngaji juga Ada ini Jadi Waktunya tuh terisi gitu Mas Ya walaupun Kadang Kita juga males Apa ya Pasti kan tetap ada males ya Mas ya Kalau setiap Kegiatan masa ya Ikut Terus aktif terus kan Kadang kita Setiap orang kan Punya rasa males sendiri-sendiri Berarti Masnya tuh Pengen produktif gitu Iya Keren ya Mas Semoga Ya berhasil lah Mungkinnya Amin Orang tua juga Seneng gitu Pasti orang tuanya seneng kan Masnya mundung Iya Gitu Mas Ya disuruh juga Biar apa ya Biar Tahu agama lah Iya Bagus sih Setidaknya gitu Jadi Nanti Nggak Kalau misalnya Ditanyain orang Atau Gimana kan bisa Sedihannya bisa dijawab Iya Nah sekarang Mondongnya dimana berarti Mas Sekarang Saya mondongnya di Ini Darupala Besongga Semarang Darupala Besongga Kegiatannya apa aja tuh Mas Di pondok Masnya dari Ya dari Kegiatan dari pagi lah Sampai sore tuh Mas ngapain aja gitu Sampai Pengen produktif banget nih Si paling produktif Iya Gimana ya Kalau dari Kegiatan asrama itu Kita mulai dari ini ya Habis subuh Habis subuh Sholat jamaah Sholat jamaah Habis sholat jamaah itu Ada kegiatan asrama Mas Jadi kegiatan asramanya Ngaji Ngaji Iya ngaji Sampai Ngajinya tuh ngaji apa Ngaji kitab Ngaji kitab sih Mas Ngaji kitab kayak Fatul Korit Terus Fatul Korit Ta'alim Nausoro Fatul Korit Kitab kuning lah ya Mas Iya kitab kuning gitu Terus apalagi tuh Mas Habis ngaji itu Kegiatannya apalagi Habis ngaji Biasanya pulang Dari ngaji jam Sekitaran setengah enam lah Setengah enam Habis itu balik Asrama masing-masing Habis balik tuh Ya terserah Ada yang mau tidur Ada yang Nggak tidur lagi kan Tergantung Si Orangnya gitu Ada jadwal kuliah pagi Atau siang Atau sore kan Iya maksudnya kan Kita kan kuliah Juga Nggak tentu kan Jamnya kan Bener dong Nah terus Misalnya nih Selesai kuliah Masnya udah selesai kuliah Sore lah Biasanya berapa mas Atau ada batis jamnya gitu Atau gimana Kalau pagi Kalau siang lah gitu Per Apa namanya hari itu beda mas Ada yang dua matkul Tiga matkul Kalau Satu matkul itu biasanya Jumat Kalau yang tiga matkul Atau ini Hari-hari Kayak hari Senin Sampai selesai Nggak maksudnya Kalau Iya misalnya habis kuliah nih Maksudnya sehari pul itu kuliah Terus balik ke pondok lagi itu Jam berapa Oh ada batisannya gitu ya Iya Atau ada Batisannya jam setengah enam Harus sudah di asrama Oh terus habis itu Ada kegiatannya gini ya Abis Jam setengah Ada Kegiatannya tuh dari Habis balik asrama Habis itu Numpuk Ada penumpukan hape kan Oh hape nya dikumpulin mas Iya jadi hape nya dikumpulin Sampai batasnya Setengah sembilan Eh setengah sepuluh Setengah sepuluh Setusnya Nah kegiatan habis itu Mahrib sholat jamaah Abis sholat jamaah Ngaji Ngaji mahrib ya Tahlilah Quran Setiap hari beda mas Beda 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 Setiap hari itu Jadwal jadwal Ada itunya Abis itu Isya Abis itu jamaah Ngaji lagi Ngaji malam Ngaji malam Sama kita Kayak pagi Jadi kayak ngulang-ngulang gitu ya Iya Tapi seneng gak masih di pondok Banyaknya ada Kelu pesanya itu apa Di pondok Atau ada orang-orang yang nyebelin Gitu Ada Masa kan dari pondok kan kita hidup Bari bermacam-macam orang Iya bener Jadi kita tuh berbeda-beda itu Pasnya dan gampingnya tuh Gimana sama orang-orang Seperti itu Kalau Dari yang Dari mulai yang mana nih Seneng apa yang susah Ya seneng dulu deh Kita biar enak gitu Kalau senengnya tuh Temennya banyak mas Temen banyak kan Kita juga kan Kadang gak sepi juga kan Jadi Ada temen ngobrol Atau Bahas-bahas apa gitu kan Kalau yang Kalau tadi Ada beberapa sih Yang kayak orang yang Jail atau yang Ya gitulah Tau sendiri mas Kalau Kita hidup tuh bersama kan Gak hidup sendiri Jadi Pastilah ada orang yang Jail Ada orang yang pendiem Jadi Wajar sih Kalau menurut saya Tapi Kayak itu Sering kehilangan Itu Sering kehilangan Kehilangan gak Berserbaran-barang Atau Makanan Atau apa Itu sih Pernah sih mas Ada Tapi Kalau akhir-akhir ini Jarang mungkin Hilang-hilang itu Kadang Akhir-akhir bulan lah Mungkin Orang-orang pada Putri pang Akhirnya kelaparan Paling Pada Itu pernah tuh Hilang Berapa tuh mas Ya adalah Gak usah seperti Gak usah seperti Merk Kalau banyak kan Sayang juga kan Ya bener Lumayan sih Lumayan Untuk Ini jata Satu-satu bulan Tapi ikhlas gak mas Agak-agak ikhlas Gak cuman Gimana-gimana Tetap harus Bener banget Namanya Duh baru-barang Tapi Sudah pengalaman Selama 6 tahun Di Pondongan Jadi Ini Mondok lagi Udah biasa lah Biasa Ya udah mas Makasih ya mas Udah batunya Sama-sama Ayo 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 Ayo